hai oke Bro video kali ini saya mau mengakali rumah laher Bandul Bro ini oblak sedikit oblak atau longgar jadi efeknya ada suara deg-deg seperti apa ya ada efek suara kasar lah pokoknya di sini walaupun stangnya baru ini cuma sebelah sini yang oblak atau longgar jadi akan saya akali ini dan disini saya berpikiran untuk mengganjal di sini sebuah apa ya saya ganjal mau saya ganjal silet Bro tapi ini tidak muat harus di apa ya agak dilebarkan kalau mau diganjal pakai silet tapi saya belum tahu efeknya dan saya mau coba pakai cara lain dan oke akan saya tunjukkan ini kelonggarannya saya pasang dulu ya ini lahir bandulnya atau laher askrek biring askreknya Hai jadi ini yang di bagian kiri bro jadi harus melepas ini kalau lagarnya mau di coba karena ini apa ya Hai mempersingkat waktu tidak melepas ini jadi langsung gini aja cara menunjukkannya nah kayak ini bro ini terlalu mudah terlalu longgar jadi ini ada kayak gini oblak kayak gini kalau dipasang terlalu longgar Hai jadi efeknya ada suara kasar tek 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 atau apa ya kayak dek-dek gitu Bro jadi ini enggak boleh terlalu longgar seperti ini masanya pun nah ini terlalu longgar Bro ini enggak enggak boleh seperti ini Bro harus kencang bagian biring yang luar ini harusnya tidak bergerak harus nempel sama ini dan cara mengakalinya yang disini akan saya kasih titik-titik kelas Bro tapi tipis saja kasih seperti apa ya seperti dikasarkan ininya apa permukaan lahirnya ini seperti di dikasarkan gitu Hai dibuat titik-titik tapi pakai las kalau ketebalan nanti bisa di di gerinda di gerindra di gerinda menyesuaikan lubangnya ini jadi saya tidak jadi mengganjal di sini tapi yang di lahirnya sini akan saya kasih titik-titik kelas sesuai ukuran ini dan ini kebetulan tukang lasnya jauh jadi saya enggak punya lah sendiri dulu jadi teknik pengelasannya ini saya contohkan menggunakan lahir bekas ini Bro jadi nanti untuk apa Hai untuk kabel las yang bagian negatif yang dicapitkan itu jangan di dicapitkan di askertnya Bro atau di yang berhubungan di tengah ini ya pokoknya harus dicapit disini di di yang di tepi yang mau di las seperti ini ibaratnya ini yang itu yang bagian las yang min itu dicapit seperti ini bukan yang terhubung sama ini ya bukan askertnya pokoknya yang dicapit biar pelornya atau godrinya atau apa namanya ini tidak tidak ikut terluka kalau yang dicapit askertnya biasanya apa pelornya yang disini jadi ikut terluka supaya jadi ikut kasar nanti jadi seperti ini misalnya terus pakan lasnya itu digeret gini Bro digeret gini bukan bukan menetap sini ya Bro bukan langsung disini terus diangkat gitu digeret-geret saja pokoknya intinya supaya permukaan ini terluka atau jadi kasar baret-baret gitu Bro oke Bro sekian videonya semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati